Ketenaran group band metal voice of Bajeprot atau VUB tidak hanya terjadi di industri musik Indonesia, Eropa ataupun Amerika Serikat saja. Nama Marsia VUB dan kawan-kawan juga ternyata menggemar dengan sangat hebat di Asia, tepatnya di Pakistan. Media asal Pakistan yakni Down Image sudah membuat artikel tentang voice of Bajeprot pada tanggal 24 Juni kemarin. Banyak sisi dari para anggota VUB yang diulas media asal Pakistan tersebut. Salah satunya adalah konser voice of Bajeprot yang akan diselenggarakan di Inggris pada akhir Juni ini. Down Image membahas tentang konser VUB dalam festival musik Glistenburi yang akan digelar pada tanggal 28 Juni mendatang. Media terkemuka di Pakistan itu menggunakan judul All Women Indonesian Metal Band Voice of Bajeprot to Perform at Glistenburi Festival. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judul yang digunakan media asal Pakistan itu mempunyai arti, grup band metal voice of Bajeprot asal Indonesia akan tampil dalam festival Glistenburi. Down Image juga membahas tentang lagu-lagu voice of Bajeprot di dalam artikel yang sudah diterbitkannya. Menurut media asal Pakistan itu, lagu-lagu VUB menawarkan tensi yang sangat tinggi, meskipun si TV VUB dan kawan-kawan selalu memakai hijab ketika memainkan musik metal. Down Image juga menyebut para anggota voice of Bajeprot pernah menjadi cover di majalah musik metal NME Magazine. Selain itu, media terkemuka di Pakistan tersebut juga menyebut para personil VUB pernah mendapatkan pujian dari Gitaris Rich Against the Machine atau RATM Tomorilu. Meskipun demikian, Down Image juga tidak memungkiri para anggota VUB mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama memainkan lagu metal. Menurut Down Image, tiga musisi metal tersebut menghadapi berbagai stigma negatif ketika tampil dalam konser musik ataupun festival musik. Dalam wawancara dengan media asal Pakistan itu, Widi VUB dan kawan-kawan juga membeberkan berbagai bentuk teror yang pernah mereka alami. Menurut Marsya, banyak pihak yang menilai musik metal tidak pantas dibawakan para perempuan yang memakai hijab seperti mereka. Selain itu, vokalis voice of Bajeprot tersebut juga menyebut banyak pihak menganggap musik metal sebagai musik setan. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian tentang artikel tentang voice of Bajeprot yang sudah diterbitkan media asal Pakistan tersebut? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Kresyon Musik agar kedepannya kualitasnya semakin istimewa lagi ya. Terima kasih.